Alhamdulillah Diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkara-perkara tersebut Yang pertama Kalau kita dikenai musibah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus yakin bahwasannya Musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Sudah dicatat di lawil mahfuz Kata Nabi SAW Inna Allah kataba maqadir al-khala'ik Qabla ayah luka samawati wal ardi Bi khamsina al-fasanah Sungguhnya Allah telah mencatat takdir Seluruh makhluk Lima puluh ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Tidak mungkin kita terhindar dari musibah tersebut Kata Nabi SAW Kalau ada sesuatu yang menimpamu Tidak mungkin meleset darimu Tidak mungkin kau bisa menghindar Kalau ada yang tidak mengenaimu Tidak akan mengenaimu Jadi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Musibah ini Pasti terjadi tidak mungkin kita menghindar Tidak mungkin kita menghindar Tahu-tahu ternyata kita didolimi orang Tahu-tahu mobil kita dicuri orang Sudah ini sudah ditakdirkan Lima puluh ribu tahun bukan sebelum kita diciptakan Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Sudah ditakdirkan si Fulan pada hari ini mobilnya dicuri Kalau Antum pulang ke rumah Tahu-tahu istri Antum ngomel-ngomel Antum bilang sudah ditakdirkan Lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Memang ditakdirkan kau ngomel sama saya Sudah ditakdirkan Sudah ente tenang Tidak terlalu marah-marah Sudah ditakdirkan Sabar Tidak mungkin kita menghindar dari takdir tersebut Namun jangan disalahpahami Bukan berarti kalau kita bersabar kita pasrah Ini salahpaham Kita terkena musibah Kita berusaha menghadapi musibah tersebut Contoh Kalau kita sakit bukan berarti pasrah Berobat Tadaw ibadallah Berobatlah kalian Makanya sabar itu bukan sama dengan pasrah Bukan Sabar itu Nerima takdir Allah Tidak protes Namun berusaha cari solusi Itu sabar Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW Wasbir Kama sabara ulul azmi minar rusul Bersabarlah engkau wahai Muhammad Sebagaimana para rusul ulul azmi Nah azm dalam bahasa Arab itu tekad Tekad Nah para rusul Disifati oleh Allah dengan dua Sabar dan ulul azm Sabar dan pemilik tekad yang kuat Kata para ulama itu dalil bahwasannya Sabar itu bukan menghilangkan tekad Orang bersabar terkena musibah Dia berusaha cari solusi Kalau dia dapati istrinya akhlaknya buruk Bukan kemudian dia pasrah Dia berusaha dakwah istrinya Dia ajak ke pengajian Dia nasihati Tapi kalau istrinya ngomel ya dia sabar Sabar Sudah tercatat 50 ribu tahun Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Sama kalau suaminya Jahat Atau sering menyakiti Sudah ditakdirkan Medi apain Tapi bukan berarti kita pasrah Kita pasrah terhadap takdir Allah Tapi kita berusaha mencari Solusi Ini yang pertama Kalau kita beriman dengan takdir Perkanya lebih bilingan Orang mencacimaki kita Orang menghina kita Orang tuduh kita dengan tuduhan yang tidak Tidak Medi apain Sudah ditakdirkan Tidak bisa kita menghindar Apa yang menimpamu Tidak bisa kau hindari Kata Nabi SAW Alayhi wassalam Alayhi wassalam Alayhi wassalam